Sejumlah nama muncul untuk mendampingi Ganjar Pranowo berlaga dalam pil pres 2024 mendatang. Namun hingga kini PDI Perjuangan belum juga menentukan pilihan siapa yang akan mendampingi Ganjar. Postingan baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD yang sedang asyik duduk berdua mungkin akan terkesan biasa saja jika tidak berada di tahun politik. Namun postingan ini memantik pertanyaan apakah ini sebagai pertanda nama Mahfud MD yang nantinya bersanding dampingi Ganjar sebagai jawa pres? Mahfud MD bukan nama baru yang bisa saja masuk dalam radar sebagai baca wapres. Meski sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, namun Mahfud mengklaim pertemuan itu hanya sebatas kapasitasnya sebagai menteri. Tidak hanya Mahfud MD, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun kini tengah naik daun dan digadang-gadang menjadi baca wapres Ganjar. Menduetkan Ganjar Ridwan Kamil bisa saja terjadi. Karena adanya perbedaan dukungan antar keputusan internal Partai Golkar dengan para elitnya kerap terjadi. Jika memang demikian, gaya politik Golkar akan terulang seperti halnya saat Pilpres 2004 dan Pilpres 2014. Menduetkan Ganjar RK adalah salah satu cara agar Ganjar mendulang suara di Jawa Barat. Terlebih, Jawa Barat merupakan lumbung suara Prabowo yang menjadi lawannya di Pilpres 2024 mendatang. Jadi nanti kalau menang Prabowo untung, lalu juga kalau menang PDIP juga untung. Jadi strategi dua kaki yang dimainkan oleh Partai Golkar ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang biasa di Partai Golkar. Karena tadi mengingat tidak ada senior di Partai Golkar, kader murni ya, Partai Golkar yang betul-betul menjadi tokoh yang layak menjadi cawapres untuk Cawapres. Nama pendamping Ganjar pun kini mengerucut dalam tiga nama, yakni Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD. Pertemuan para ketua umum Partai Politik Pendukung Ganjar pada pekan lalu juga turut membahas nama Cawapres untuk Ganjar. Nama-nama yang dipersepsikan positif oleh rakyat, tentu saja PDIP melakukan proaktif, melakukan kajian secara mendalam terhadap nama-nama tersebut. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum Partai Politik Pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas. Ya misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain. Ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Wan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat untuk ditaji secara mendalam. Seolah menjadi anak tiri, nama Sandiaga Uno justru kini kian sayuk di telinga publik. Namun, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi mengklaim, nama Sandiaga Uno masih menjadi satu-satunya nama yang diusulkan untuk posisi Cawapres Ganjar Pranowo. Di tengah kasak kusuk pencarian Bacawapres untuk Ganjar, tentu keputusan siapa sosok pendamping yang pas untuk Ganjar Pranowo pada akhirnya, akan tetap bermuara di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang